oke yang pertama kita download dulu ya download dulu drivernya dari websitenya ya kalau teman-teman bingung tinggal apa cari saja misalnya ketik di Google driver fokus rate seperti itu nanti kita akan mencari di sini ya nah disini ada Oh maaf Bukan yang ini ternyata ya tetapi yang pertama download Nah sekarang kita akan sudah sekarang kita sudah sampai di customer fokus rate ya support download ini website-nya seperti ini nanti kita tinggal pilih apa namanya berdasarkan produknya kita pilih berdasarkan produknya nah disini ada banyak sekali nah ini ada fokus rate Scarlett 2i2 ini saya pilih yang ini fokus rate Scarlett 2i2 generasi ketiga nah nanti seperti ini kita bagian software di sini kita klik kita pilih downloadnya di sini nah setelah seperti ini kemudian ditinggal kita klik download di sini nah setelah di download jadinya akan seperti ini ya fokus rate control 344 ini yang terbaru jadi sebelumnya saya itu sudah pernah menginstal tetapi ketika saya pakai dan pakai studio one itu sample lightnya itu hanya mentok di 96 sudah saya setting ke 192 nanti kembali lagi secara otomatis nah disini saya sudah menginstal ya sudah menginstal nanti saat menginstal itu ada pilihan USB dan Thunderbolt jadi eh ada pilihan itu bisa diinstal semuanya juga bisa diinstal USB saja atau Thunderbolt saja dan di sini saya tidak konek dengan Thunderbolt nah ini adalah tampilan untuk apa namanya driver dari fokus rate control ya eh ini menariknya ini kalau misalnya kita tekan instrumen ya nanti ini ini ikut nyala ya jadi start otomatis bisa juga kita matikan dari sini ya kita bisa juga matikan dari sini nanti di sini ikut nyala ya kalau kita tekan dari sini ini airnya juga ikut nyala jadi kita bisa matikan lewat sini ini misalnya kita tekan ya yang kanan ini ini nyala nah kalau kita tekan matikan disini ikut mati seperti itu nah disini ada tombol sinkron ya jadi ini terkoneksi kalau misalnya apa namanya kita tidak pasangkan maka ini tidak akan ada tampilan misalnya tidak ada apa di besen koneksikan nah disini seperti ini ya ada save snapshot 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 saya belum ngulik ini fungsinya apa saja ya disini ada apa namanya untuk pengatur pengaturannya jadi kita bisa pilih sampelnya misalnya kita bentukkan santan life 192 kemudian ada block source ini hanya seperti ini saja tidak ada pilihan yang lain seperti itu nah ini ada output routing disini output routing is not supported on this device mungkin ini untuk versi diatasnya seperti 4i4 atau diatasnya lagi yang 18 berapa itu saya agak kurang hafal serinya seperti itu nah ini untuk drivernya saat menginstall drivernya sendiri ini lebih lama daripada menginstall driver driver production yang lain ya lebih lama sampai masuk ke dos prom seperti itu ya prosesnya lebih lama dan ketika menutupnya juga ini lebih lama nah closing seperti ini ya tidak langsung nutup coba Hai coba berapa detik ini saya biarkan bahkan muncul not responding dulu seperti ini ya saya coba buka lagi ya buka lagi kalau bukanya cepat ya kalau bukanya cepat respon-respon apa namanya klik disini juga dengan disini juga cepat sekali ya sama ya disini tekan langsung nyala tekan langsung nyala tekan langsung nyala seperti itu tapi hanya untuk menutupnya ini yang yang lama nah lama ya crossing nya lama kemudian ada muncul disini juga disini jadi ada dua ya saya ada dua ini ada yang fokus yang biasa yang generasi pertama ya ini drivernya seperti ini ya nah sekarang kita coba buka studio-an ya oke sekarang saya sudah buka studio-an disini kita hanya perlu mengatur untuk konfigur audio device-nya ya nah disini saya sudah ke fokusred USB jadi disini ada pilihan fokusred Thunderbolt dan fokusred USB karena saya tidak memakai fokusred Thunderbolt maka kalau di klik itu akan muncul seperti ini ya pilot jadi saya pilihnya yang fokusred USB nah disini sudah berhasil saya saya setting ke 192 nah waktu saya menggunakan fokusred yang generasi pertama itu device block size-nya itu hanya mentok di 264 ya jadi tidak bisa sampai 8 seperti ini entah komputer saya yang tidak kuat atau memang generasi satunya yang 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 bagaimana jadi kalau misalnya digunakan untuk merekam itu ada kayak berbet-berbet seperti itu jadi nggak bisa sama nggak bisa merekam lah suaranya jadi kacau jadi aneh gitu nah sedangkan di generasi ketiga ini saya device blocknya bisa sampai angka terkecil sampai angka 8 sample ya jadi kan kalau semakin kecil angkanya latensinya akan semakin sedikit seperti itu nah kalau kita klik control panel ini akan muncul kebetulan karena di komputer saya itu sudah terinstall driver untuk fokusred generasi yang sebelumnya ini bisa digunakan untuk fokusred generasi pertama maupun generasi yang kedua ini tampilan drivernya seperti ini jadi ini driver yang generasi pertama dan kedua tapi bisa membaca generasi yang ketiga nah tetapi jika kita tidak menginstall fokusred kontrolnya itu si device-nya ini si songkat fokusred ini tidak akan terpacar jadi buat teman-teman yang hanya memiliki fokusred generasi ketiga cukup menginstall control panel fokusred kontrol saja ya seperti itu kalau di komputer saya kan sudah memang sudah ada sejak dulunya kira-kira seperti itu untuk yang bukan pemula sih pastinya sudah tahu jadi ini mungkin buat yang pemula saja yang biar tahu cara settingnya seperti itu dan sebelumnya saya sudah pernah menginstall fokusred kontrol yang sebelumnya versi berapa saya lupa karena fokusred ini saya dapatkan sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu waktu saya mau mencoba di studio one saya setting ke 192 itu selalu gagal muncul pilihan 192 tapi kalau sudah di setting akan kembali ke 96 begitu seterusnya sampai akhirnya saya ngecek di webnya fokusred barangkali ada yang terbaru kemudian saya download itu yang tadi yang terakhir yang 344 kalau nggak salah baru mau di setting ke 192 jadi mungkin entah apakah ini bisa disebut kekurangan atau apa untuk driver generasi 3 ya yang saya rasakan untuk menginstallnya itu cukup lama dan untuk closing tadinya itu juga cukup lama kira-kira seperti itu dibanding dengan soundcard seperti merek Steinberg itu yang terkenal drivernya itu paling stabil tapi ini saya sangat suka ya untuk apa namanya digitalnya di soundcardnya itu sangat keren oke sekarang saya akan tunjukkan bagaimana hasil rekaman perbandingan generasi 1 dengan sample rate 96 yang masih menggunakan USB lama dan fokusred generasi 3 dengan sample rate 192 dan menggunakan koneksinya USB type C yang katanya lebih cepat transport datanya oke setelah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati